Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Evalina Pemanuru SPPA, Bapak Burhanudin MSJ dan Bapak Purwantu SSI selaku dosen pengampung atau kuliah sitohistoteknologi. Dan selamat pagi teman-teman semua. Saya izin memulai presentasi kelompok 6 dengan judul materi penanganan jaringan basah dan fiksasi. Ya, sebelumnya izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri dan anggota kelompok 6 yang lain. Nama saya Ingrid Kinasi dan anggota kelompok saya ada Ananda Rizkia, ada Rika Komala Agustin, ada saya sendiri Ingrid Kinasi, dan yang terakhir ada Silvia Putri Kutami. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rakan saya, Ananda Rizkia, saya persilahkan. Yang pertama ada pendahuluan. Jaringan adalah struktur yang dibentuk oleh kumpulan sel-sel yang memiliki sifat-sifat morfologik dan fungsi yang sama. Tubuh tersusun atas 4 jenis jaringan, yaitu epitel, penyambung atau konektif, otot, dan sarah. Pengamatan jaringan. Yang pertama epitel pipi atau skuamosa, yang kedua epitel kuboid, yang ketiga epitel kumlomer, yang keempat epitel transisional, yang kelima epitel berlapis. Selanjutnya ada penanganan jaringan basah. Yang pertama empati, yang kedua teliti dan hati-hati, yang ketiga cepat dan tepat. Selanjutnya prinsip pengambilan jaringan. Yang pertama mengikuti kaedah ilmiah spesifik berdasar organ. Diopsi incisi, mengambil sedikit jaringan dari lesi yang diceritai. Diopsi eksisi, mengeluarkan seluruh lesi beserta jaringan yang berdekatan. Lumpetomi, kistektomi, klinikus, mengeluarkan masa, humor atau jaringan pista. Organektomi atau reseksi, mengeluarkan seluruh atau sebagian organ tertentu. Operasi radikal, reseksi dengan pengambilan kelenjar geta bening regional. Yang kedua, memperhatikan keterangan tertulis dan tanda yang dibuat klinis. Yang ketiga, memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar. Yang keempat, mendeskriptikan bentuk ukuran warna dan perubahan makroskopik jaringan dengan teliti. Yang kelima, menanamkan motivasi pada diri, yaitu kesalahan 0%. Selanjutnya, menulis keterangan makroskopik. Pada pemeriksaan makroskopik, terdapat data sampel yang harus ditulis, yaitu yang pertama, nama organ atau unsur jaringan, lemak, kulit, hati. Bentuk jaringan seperti bulat, berbunjol, keping-keping. Warna, contohnya putih, kuning, bercak-bercak hitam. Ukuran jaringan dalam dimensi atau empiris, contohnya ukuran 2 x 4 mm, 6 x 5 x 3 cm, diameter 6 cm, 2 cc, empiris sebesar kacang hijau menir. Yang kedua, berat jaringan. Keterangan lesi, seperti bentuk ukuran warna dan konsistensi lesi. Selanjutnya, sampel yang diambil dan diberi keterangan asal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ingrid. Selanjutnya, ada proses grosing atau pengotongan. Yang pertama ini, formulir dan sampel. Yang kedua, sampel diidentifikasi secara makroskopis. Yang ketiga, lakukan pemotongan jaringan. Yang keempat, potongan dimasukkan ke dalam kaset. Yang kelima, diberi identitas jelas pada kaset dan formulir. Yang keenam, masuk kontainer dan kirim ke lab histopatologi. Catatan di sini, yang pertama, spesimen hasil biopsi yang berpukuran kecil dibungkus dengan kertas saring sebelum dimasukkan ke dalam kaset. Yang kedua, ketebalan potongan tidak boleh melebihi 5 mikrometer. Yang ketiga, pengisian kaset tidak boleh overload. Yang keempat, kaset harus dibeli rubber yang jelas. Selanjutnya, ini gambaran dari alat yang digunakan dalam browsing atau pemotongan. Ini alat-alat yang dibutuhkan. Yang ini adalah gambaran contoh pengirisan spesimen, bentuknya seperti ini. Yang ini contoh pemberian identitas pada kaset yang tidak jelas. Identitas pada kasetnya yang tidak jelas. Selanjutnya ini, ini adalah gambar pengisian kaset yang overload. Sebenarnya tidak boleh terlihat pada gambar pengisian spesimennya yang terlalu banyak. Selanjutnya, ada fiksasi. Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika diambil dari tubuh agar kondisinya tetap terjaga seperti masih di dalam tubuh. Fiksasi dapat dianggap sebagai serangkaian kejadian kimiawi yang kompleks, yaitu dapat mengubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan. Selain mengubah sifat kimia sel dan jaringan yang digunakan, fiksasi juga dapat menyebabkan perubahan fisik pada komponen seluler dan ekstra seluler. Selanjutnya, ada tujuan fiksasi. Yang pertama ini, menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan. Kedua, pemadatan cairan di dalam sel. Yang ketiga, pencegahan kerusakan dan kematian atau autolisis dan pembusukan. Selanjutnya, ada memvisualisasikan komponen sel. Selanjutnya, ada mengeraskan sel dan jaringan. Dan yang terakhir, meningkatkan intensitas dari warna pada sel dan jaringan. Ini adalah contoh perbandingan rasil fiksasi. Yang gambar ini menunjukkan sediaan ginjal yang terfiksasi dengan baik. Yang gambar sebelahnya menunjukkan sediaan ginjal yang tidak terfiksasi dengan baik. Yang gambar seperti perbedaannya cukup jelas. Dan selanjutnya, ada prinsip fiksasi. Yang pertama, ada koagulasi. Koagulasi ini adalah proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Selanjutnya, ada presipitasi. Presipitasi ini adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein. Yang selanjutnya, akan dipaparkan oleh Rika. Pada Rika, dipersilakan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama itu suhu atau temperatur. Yang kedua, penetrasi larutan atau waktu penetrasi dan tingkat penetrasi. Yang ketiga, dimensi spesimen. Yang keempat, rasio volume terhadap spesimen. Yang kelima, tingkat kerasaman atau pH. Yang ketiga, yang selanjutnya ada syarat larutan fiksasi. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk menginaktifasi enzim pada proses pembusukan. Yang kedua, tidak menyebabkan jaringan membengkak atau mengerut dan tidak melarutkan bagian dari jaringan. Yang ketiga, mampu mempertahankan jaringan dan menyediakan kondisi untuk dilakukan dehidrasi, clearing, dan embedding. Yang keempat, mampu membunuh bakteri, jamur, dan virus pada sel atau jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis larutan fiksasi. Larutan fiksasi sederhana, larutan fiksasi yang hanya mengandung satu macam zat. Yang pertama, ada formaldehida, 4-10%. Yang kedua, ada asam asetat, 0,3-5%. Yang ketiga, ada asam kromat, 0,5-1%. Dan yang keempat, ada asam pikrat. Lalu ada larutan fiksasi majemuk, larutan fiksasi yang mengandung lebih dari satu macam zat. Yang pertama, ada larutan bowin dan larutan zengker. Komposisi dari larutan bowin itu ada asam pikrat, 2,1% dalam akuades, yaitu 1.500 mili, formalin, 37% formaldehid, 500 mili, asam asetat glasial, 100 mili. Dan selanjutnya ada komposisi larutan zengker, merkuri klorida 5 gram, kalium dikromat 2,5 gram, natrium sulfat 1 gram, akuades 100 mili. Selanjutnya ada komposisi larutan fiksasi. Netral bowler formalin 10% atau NDF, yang pertama akuades 900 mili, yang kedua formalin 37% formaldehid 100 mili, natrium dihidrogen fosfat, NaH2PO4 4 gram, di natrium hidrogen fosfat, Na2H4O4 6,5 gram. Cara pembuatannya, yang pertama campurkan semua komponen menjadi satu, yang kedua ukur hingga pH campuran sebesar 7,2 sampai 7,4. Yang ketiga, ketika pH belum mencapai yang diharapkan, maka tambahkan dengan perbandingan NaH2PO4 dan Na2HPO4, sama dengan 1,1,625 hingga pH sesuai. Yang keempat, namun jika pH terlalu basah, maka bisa ditambahkan dengan asam asetat sedikit, demi sedikit hingga pH turun sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silvia Putri. Baik, selanjutnya ada teknik fiksasi sediaan fisikologi. Yang pertama itu, kosong spesimen dengan ukuran kurang lebih 4 mm, rendang dengan lalutan fiksasi sesuai dengan tujuan kewarnaan atau komponen target. Yang ketiga, tunggu hingga tahap fiksasi selesai sempurna. Yang keempat, cuci dengan air mengadir. Dan yang kelima, lakukan tahap selanjutnya. Selanjutnya ada fiksasi baku emas. Angka awal dalam penanganan spesimen fisikologi adalah proses fiksasi. Fiksasi merupakan proses pengawetan jaringan dengan cara menjaga autolisis dan setelah formalin saat ini dianggap sebagai standar baku emas untuk fiksasi jaringan. Namun, formalin menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan yang besar bagi manusia. Pemanis alami seperti madu, gula pasir, dan jagrit setelah diteliti dan dapat digunakan sebagai pengganti larutan naturalized blue part formal day 10%, MBS 10%, pada proses fiksasi ke jaringan, pemanis alami, dan memberikan kewarnaan inti dan tatuas masal yang kontra. Next. Selanjutnya ada prosedur fiksasi. Yang pertama, kontainer untuk menyimpan jaringan diisi cairan formalin buffer 10% dengan volume kurang lebih 5 kali volume jaringan. Jaringan dimasukkan dalam wadah sepat mungkin kurang dari 30 menit setelah terminasi. Tiga, pemilihan potongan basah sediaan dikili jaringan yang presentatif dipotong ke tebal 3-4 mm dimasukkan ke dalam kaset. Dan yang keempat, kaset diisi jaringan sediaan direndam dalam permalim buffer fosfat 10% atau alkohol. Next. Selanjutnya ada prosedur fiksasi. Wadah kaset dimasukkan dalam kisuh prosesor untuk dilakukan prosesi jaringan dengan tahapan sebagai berikut. formalin 10% selama 0-3 jam bergantung pada kesempurnaan fiksasi jaringan sebelumnya. Di sini ada tahap dehidrasi. Yang pertama ada alkohol 70% selama 30 menit. Yang kedua, alkohol 95% selama 30 menit. Alkohol 100% selama 30 menit. Alkohol 100% selama 60 menit. Alkohol 100% selama 60 menit. Alkohol 100% selama 60 menit. Dan yang terakhir, alkohol 100% silol selama 30 menit. Dan tahapan clearing adalah silol selama 1 jam atau silol 2 jam. Terus impregnasi, farafin 2,5 jam, 2,5 jam, farafin 4 jam. Next. Ya, sekian presentasi dari Translog 6. Kurang lebihnya, mohon maaf untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.